Yang paling pertama sudah sering saya ucapkan Mertua dan orang tua setelah anaknya menikah Jangan campur rumah tangganya anak Nggak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya Kalau mereka datang minta pendapat Baru kita kasih saran Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah Jangan tanggapi apapun Mau piringnya kurang, mau gelasnya dihidangkan retak, biarin Nggak usah dicampurin Rumah tangganya anak sudah biarin Biarin aja berikan Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia Sudah begitu hidupnya Ada ibu-ibu enggak masuk dapur anaknya Periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini Terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini Ini ngacuin semua, banyak percerian 80% kena campur tangan orang tua Nggak boleh, dalam Islam pun dalam syariah tidak ada campur tangan orang tua lagi Selesai Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah Setelah nikah serain pada suaminya Ada masalah, dikonsultasikan Ya ok, kita percaya Gitu kan Terima kasih telah menonton!